Hai 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 selamat pagi Nats family apa kabarnya hari ini walaupun cuacanya terus hujan tapi kita harus tetap katakan it's a full blessings day ada banyak hari-hari yang harus kita syukuri cerah hujan semuanya hari-hari yang penuh berkat saat ini karena aku nggak ada kerjaan ya jadi aku iseng-iseng mau dan 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 aku sebenarnya sih nggak suka dan nggak terlalu suka dan dan kalau ke kantor paling cuman bedak terus eyeshadow lipstick ya tipis-tipis gitulah nah kali ini aku mau coba ala-ala ya beauty beauty blogger gitu walaupun ya amatiran ya dulu sebelum pandemi aku tuh pernah pengen ikut beauty di kelas eh langsung pandemi akhirnya duitnya dibalikin karena pengen juga sih tahu trik-trik bagaimana berdandan yang benar nah biasanya nih kalau aku dandan ya cuman itu tadi nih bedaknya aja bedak Max ya udah sebut merek aja ya walaupun enggak di-endorse bedak Max lipstick eyeshadow itu aja nah kali ini aku mau ala-ala nih coba ya coba kita lihat bagaimana before and afternya ada perubahan nggak kalau nggak ada perubahan maafkan aku kawan-kawan kita mulai nih tuh kan bingung kan ini kita pakai dulu nih moisturizing cream ya ini dari Emina kok aku jadi gimana gitu ya tuh kan saking nggak nggak memang bukan tipe yang dandan-dandan nih kaca tadi aku cari-cari kaca yang ketemu ini harap dipahami dan harap dimengerti ya Nats family ya ya udahlah ya begini aja ya Hai nih Hai maaf ya kalau pengapli pengaplikasianku nggak bener itu Hai harap dipahami ya Hai pengen sih aku jago-jago gitu kayak beauty beauty blogger gitu gimana caranya ya ada kayak ngajarin Hai aku tipenya kalau lihat di YouTube nggak ngerti tipenya aku itu harus diajarin langsung baru ngerti dong dong ya Hai ah ya praktek gitu loh Hai ah ya dikit lagi ya untuk di leher ya hai 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 nih 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 Hai terus apalagi habis ini aku tuh mata panda tidak Hai bukan mata sapi ini ya kontur concealer t-touch by pagi Richard 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 Hai udahlah ya coba ya aku juga kadang beli tapi aku enggak tahu manfaatnya buat apa jangan ditiru ya Nats family ya ini buat biaya kalau ada kayak urat-urat kan suka ada ya kelihatan urat-urat merah-merah gitu ya Nats family ya ya mohon harap dipahami ya saudara-saudara apa yang akan terjadi setelah ini Ayo kita ngobrol-ngobrol aja ya Hai tadi tuh aku tuh sempat baca detik ya kita cerita-cerita aja ya yang penting kan enggak ngegibah kan Hai aku sempat hai hai Oh ini aku tak tahap tatâ tap tatapta tatap 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 jari kita top-tap-tat – Soalkan Hai tadi aku sempat baca didetik Hai ada Hai Pentara wanita Perancis diperkosa oleh tentara pria yang notabene adalah rekan kerjanya sendiri, terus aku sempat mikir gini itu sama-sama tentara apa dia enggak kekuatan untuk melawan ya, terus aku pikir ya iyalah ya, kekuatan pria biasanya lebih besar dari kekuatan wanita dalam hal fisik setelah aku baca-baca lagi ke bawah ternyata mereka memang itu kan ada acara farewell-nya salah satu jenderal yang ada di Perancis dan ada dua orang lainnya lah, mungkin acara farewell, dihadiri juga tuh sama Presiden Perancis si Macron-Macron itu nah setelah dia pergi dia juga enggak tahu ada insiden seperti itu, karena kejadian tersebut setelah Presiden Perancis sudah keluar dari Istana Elise ya, namanya itu apalah itu di Perancis itu nah, ternyata memang dua tentara yang merupakan rekan kerja ini ya minum-minum ya dalam hati ya apa karena minum-minum dua-duanya enggak sadar terjadilah hubungan-hubungan yang Fata Morgana itu gitu loh tapi akhirnya kan beberapa saat setelah kejadian si wanita tentara itu melaporkan katanya ya, mungkin sudah diambil fism atau bagaimana ya itulah yang terjadi ya tinggal kayaknya kejadiannya tadi aku baca juli atau juli gitu mungkin ya sambil polisi meriksa kali benar atau tidaknya ya tapi apapun itu ya walaunya ya kalau udah kita terkena alkohol ya hati-hati juga enggak sadar apalagi nih anak-anak muda kita mungkin sering diajak temennya acara-acara minum-minum kan waktu kamu ke toilet kamu nggak sadar udah ditaruh-taruh minuman hati-hati aja kasian masa depannya ya apalagi orang tua kita kalau udah ada anak yang begitu pasti kan orang tua juga sedih gitu loh udah udah terus kita coba menggunakan fit me foundation dari Maybelline aku tuh gimana ya jangan sampai nanti aku dibully sama beauty beauty blogger di luar sana loh ini aja ya aku tuh nggak suka tebal-tebal tipis-tipis aja ya nah terus tadi aku juga kita apa kita kan ini cuaca kita Indonesia aku nggak tahu deh kalau dunia tapi Indonesia sepertinya lagi hujan terus nih udah memasuki semujaan bahkan di beberapa daerah kan sudah banjir tadi juga aku lihat tuh di detik ada itu udah lama sih ya banjir sintang ya di Kalimantan Barat tuh kalau nggak salah tuh sampai-sampai sampai tuh pemdanya itu sudah membuat apa tanggap darurat bencana banjir selama satu bulan kurang lebih karena sudah tiga pekan ini banjir susah susah juga ya surutnya ya semoga semua dimanapun berada saudara-saudara saudara-saudara teman-teman apa saudara setanah air yang sedang mengalami banjir semoga banjirnya cepat surut terus kalian tidak terkena apa berbagai penyakit yang diakibatkan oleh banjir tersebut semuanya juga harta benda semua aman yang penting sehat ya sabar ya bukan salah kan yaudahlah ya tadi juga ada diberita kilang minyak Pertamina di Cilacat kebakaran aku sih nggak baca semuanya sih ada korban jiwa atau nggak ya semoga semua dalam keadaan aman ya kayaknya kalau aku lihat kilang minyak yang di Cilacat ini kayaknya udah kesekian kalinya deh kebakaran ya ada juga ya ya bagaimana ya tipis-tipis aja ya kalau sudah sedikit-sedikit ya merata terus aku pakai ini ya apa nih dnn play 101 stick aku juga beli ini ya karena lihat-lihat youtube orang juga dibeli tuh katanya begini semoga tidak mengakibatkan sesuatu yang coreng-moreng hmm 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 hidung yang terpenting itu di bagian wajahku adalah hidung karena Tuhan sudah menciptakan aku begitu sempurna dengan hidung yang sempurna agak-agak mancung ke dalam ya jadi ini harus dimanipulasi ini juga aku belajar-belajar ya guys ini katanya biar kelihatan mancung tapi kok ala-ala coreng-moreng ya wak ini kayak begini kayak begini kayak begini ini sebenarnya aku mau melukis kayaknya ya ya wajah itu kan ibarat kanvas ya kalau bagi-bagi yang jago jago sekali lagi yang jago dandan kalau kalau gak jago kayaknya ya kita lihat apa yang akan terjadi nah sekarang oh iya kan ada kayak seperti ini ya highlighter-highlighternya ya nah ini taruh di bawahnya tulah kan namanya juga gak profesional ini kayak begini kayak begini taruh di bawahnya biar nanti kayak-kayak kelihatan sesue nih wuhu wuhu ini perlu di dagu ya biar dagunya kelihatan gimana gitu wak sip 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 hihihihihihihihihihihi udahlah ya wak gini ya terus kita blend aku baru tau itu kalimat blend kata-kata blend ini ya Wak maaf ya aku cuma nemu ini nanti lain kali kalau aku dandan-dandanan ini dulu nih kacanya ya terus gimana sih cerita kalian sehari-hari kalau apakah saat ini sedang ada berita-berita bahagia semoga yang berita-berita bahagia selamat, mungkin ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya, panjang umur sehat selalu Tuhan berkati dalam setiap aspek kehidupan mungkin yang baru melahirkan juga selamat ya semoga anaknya menjadi anak yang soleh, soleha kebanggaan orang tua terus mungkin kalau ada yang nonton saat ini lagi sakit percayalah tetap berpengharapan sama Tuhan Tuhan yaitu sang penyembuh sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit tetap berdoa tetap semangat mungkin saat ini sedang ada masalah di perusahaan tempat bekerja di kantor atau mungkin ada masalah keluarga tetap berdoa supaya Tuhan pasti jalan keluar bagi semua masalahnya masalah di dunia ini akan terus ada kalau mau masalah berhenti ya kita matilah akan terus ada disitulah kita Tuhan menguji kita Tuhan biar kita kita kuat enggak? kita bisa enggak menghadapinya ada yang enggak kuat menghadapinya dengan apa? obat-obatan terlarang terus alkohol pelampiasan yang kemana-mana ada yang stress ada yang bunuh diri kalau enggak kuat sekarang mau pilih yang kuat atau lemah kita harus tetap pilih kuat jangan lemah kalau kita kuat pasti yakin badai itu pasti berlalu enggak mungkin masalah A ini terus ada masalah itu 10 tahun kemudian ada juga sih yang seperti itu masalah A hari ini ada yang masalahnya itu sudah berpuluh-puluh tahun tapi tetap lah tetap berpengharapan mungkin ada sesuatu hikmah dibalik itu semuanya yang Tuhan juga sedang persiapkan berkat gitu loh karena kita sudah melalui ujian-ujian yang berpuluh-puluh tahun itu gitu ya kalau mau kalau dipikir-pikir sih ya saya pun banyaknya menghadapi bahkan ya mungkin beberapa orang tahu apa yang menjadi perkumulanku gitu loh ya mungkin lain kali lagi kita cerita-cerita ya gitu ada saatnya kayak ngobrol-ngobrol cantik sambil ngopi-ngopi nah setelah itu kita pakai eyeshadow aja ya eyeshadow atau alis sih alis aja dulu ya nah kalau alis aku tuh alisnya sudah ada bulunya jadi kayak tinggal nambah-nambahin aja nih nambah-nambahin nambah-nambahin dikit lah supaya ada getaran-getaran manja gitu loh supaya kayak kan kalau alis kayak semut beriring supaya iring-iringannya itu lebih rapi gitu loh ya beginilah ya kayak gaya-gaya aku ya mungkin kalian lebih pintar dari aku dalam hal berdandan yaudahlah ya tonton aja lah ya ini ya aku nih pakai fun apa sih yang lagi hashtag terpopuler gitu kan di detik tadi aku lihat masih dipegang oleh Vanessa Angel dan suami ya sedih sih dengar berita Vanessa Angel waktu kecelakaan bersama suami tercintanya yang langsung kepikiran tuh sama anaknya ya gala ya gak usah diketawain ya aku juga gak tahu ini apa ya yaudahlah itulah ya ini susuk aku pakai ini buat nyikat-nyikat uh huh hmm 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 hum u pow hmm 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 tum bu hello hubungan Bagaimana menurut kalian apakah sudah seimbang alisku ini udah kayak ulat bulu ulat keket atau Udah kita pakai sedo ya Tengoklah kan ini pun aku juga beli ini ala-ala aja nggak pernah dipakai biasanya aku pakai jari-jari dan jempol tangan digoyang jari dan jempol tangan digoyang ya begitulah ya coba ya Oh ya tadi melanjutkan tentang Vanessa Angel sedih banget sedih banget dengar berita itu kadang kita mikir gini Ayo kita nggak tahu memang apa yang terjadi jadi maut itu maut dan kehidupan kini cuma selangkah ke depan makanya dibilang Hai emang Oh ya emang tercocok terus tersodok hai 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 dibilang gini hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan waktu sebentar kelihatan lalu hilang seperti itu hidup kita kita nggak tahu apa yang terjadi kedepannya makanya dibilang Hai segala sesuatu lakukanlah hari ini seperti hari terakhirmu makanya kita juga memang ya tetap ya tetap terus dalam kondisi hati kita itu selalu berpahut sama Tuhan gitu karena karena kapanpun kita dijemput pulang ke rumahnya ya kita sudah dalam keadaan siap gitu ya kita kan pengennya semuanya masuk surga ya enggak ada yang masuk neraka neraka itu api selamanya siapa sih yang enggak mau masuk surga jadi ya kadang-kadang memang daging kita ini lemah loh penurun kadang kita tanpa sadar dan melakukan hal-hal yang enggak berkenan di hati Tuhan ya paling yang cuma bisa dilakukan apa kita ampun lagi minta ampun lagi cuman jangan hari ini minta ampun besok berusaha minta ampun lagi besok berusaha pusing kali juga ya Tuhan ya maka malaikat lu bolak-balik lu ke istri kakang yang pasti semoga kapanpun kapurnya kita sudah dipanggil berarti nah itu namanya rumah kita itu sudah siap rumah kita itu sudah ready dua di sorga dibanding yang lain pokoknya semua ini kan kita semua dalam antrian ya mau kecil besar tua muda cantik jelek lagi sakit atau lagi sehat semuanya dalam antrian kapanpun Tuhan jemput ya harus siap bahkan orang-orang yang terkasih pun memang harus siap kadang-kadang juga aku tuh suka aduh gimana ya kalau si A meninggal si B meninggal pasti sedih banget ya jangankan itu ya jangankan itu manusia aku aja kalau membayangkan anak buku suatu hari nanti nggak 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 ada gitu sedih Hai ini Aisidonya terus Hai ini Aisidonya kayaknya banget ya Aisidonya emangnya 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 emang emang Hai 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 ya kok kita sudah berpergian kita sudah baik melakukan transportan laran laut, udara belum mengangkat dan berangkat ya kita selalu minta pimpinan dan penyertaan Tuhan ya kita sih memang gak tahu kapan kita dijemput dan pada saat bagaimana caranya dimana, tempatnya dimana kita gak tahu, makanya katanya ya setiap melakukan kita harus tetap penyertaan Tuhan semoga Amar Kuma, Vanessa Angel dan Somi juga pakan-pakan ini seluruh kima ya untuk anaknya banyak anaknya yang sayang ada beberapa penyertaan Tuhan Surabaya itu saya baca mereka akan kawal segala sampai menjadi penyertaan yang biasa makanya kalau orang anaknya 失oksi perhatikan ??? balik selamat menikmati kayak Susana ya mau kemana kamu Bang Bokir mampir dulu Bang Bokir beli satenya ini kita pakai eyeliner ya ini eyeliner juga saya nggak pernah pakai eyeliner saya tuh ngomong nggak tahu di kamera masih nyala atau udah mati ya udah jepit-jepit bulu mata jepit-jepit bulu apa sesama kulit bersatu sesama bulu bersatu apa yoo sesama kulit bersatu sesama bulu bersatu mantuk namanya lu apa menghentik banget kan guys terjadi kelentikan-kelentikan yang signifikan aku gak pernah ekstensi bulu mata pengen deh kalau aku ekstensi bulu mata ya biar cetar bombahana kata morgana fantastis bomba sifis terlihat apalagi hmmm glass on ya glass on Nah sekarang Kita pakai lipstick ya Nuts Family ya Coba aku pakai yang ini Biar sama sama bajuku ya Selamat tinggi Memang kurang cocok ya Sama makeupnya ya Kita pakai yang senada ya Yang maklum ya Nuts Family ya Beginilah Gaya-gaya Dan danganan Yang tidak Profesional Gimana Nuts Family Apakah bibirku sudah Terlihat fresh Fatal Morgana Fantastica Bombastis Bibirku itu tipis Katanya kalau bibir tipis itu Bagusnya biar kelihatan tebel Pak Kayak ini ya Pakai pinsil bibir Atau sebenarnya bisa Kalau mau kelihatan tebel Tonjokin aja ya Janganlah ya Apalagi mungkin Apalagi yang suka di KDRP Sama suami Janganlah ya Gimana menurut kalian Apakah sudah seperti Tamara Blesinski Atau Tamara Geraldine Atau Tamarin 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 mah nama Permen ya Ya beginilah Hasil Dandanan Ala-ala bumbum Alaku Yang memang Bukan seorang Beauty blogger Aku hanya Mengaplikasikan Barang-barang Yang pernah aku beli Dan Apalagi kan Sejak pandemi kan Karena Banyak WFH Dan wajah juga Tertutup Maske Jadi Kemarin-kemarin Juga gak suka Dandan Gak pake lipstick Jadi biar habis ya Sekalian ya Produk-produknya Jangan sampai Expire Nah Beginilah Nats Family Hasilnya Apakah ada perubahan Before dan after Ada gak Kalau gak ada Aku akan mundur Menjadi beauty blogger Begitu Jadi Sekian dulu Untuk hari ini Doaku Semua Semua Nats Family Dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu Apapun Selalu dalam Lindungan Tuhan Selalu diberkati Keluarganya Semuanya Anak cucunya Suami istri Semuanya diberkati ya Apapun yang menjadi Masalah Kita saat ini Tetap kuat Tetap kuat Tetap semangat Tetap bersyukur Dan berpengharapan Kepada Tuhan Karena semua Yang terjadi Dalam hidup ini Tidak lepas Dari pengetahuan Tuhan Dia yang akan Memberikan kekuatan Kepada kita Semua Untuk menghadapi Segala masalah ini Jadi It's a full Blessing Day God bless you all Sampai ketemu Di lain kesempatan Selamat menikmati Selamat menikmati